Sebenarnya saya juga takut teman-teman kesini Tapi sebentar aja ya teman-teman Biar kalian bisa lihat Gimana sih Wilayah Area maksudnya Suasana tempat kami tinggal teman-teman Hai teman-teman Welcome back to channel keluarga ibup teman-teman Nah teman-teman Di video kali ini saya pengen ajak kalian teman-teman Jalan-jalan ke Keliling sekitar Area tempat kita tinggal Nah teman-teman nih Seperti ini teman-teman tuh Jadi ini pas pintu keluarnya teman-teman Saya video yang sebentar Saya duduk disini Jadi disitu Ada tempat main teman-teman disitu Satu Terus disebelah sana ada tempat mainnya juga Dua Nah kalau disitu Ada hutannya teman-teman Jadi kita kesana ya teman-teman sebentar Sekalian apa Mau jemput di Bob sekolah kan Gitu Jadi setengah jam lagi Bob selesai sekolah Ini kita jalan kesana Ini tempat permainannya teman-teman Di depan apa sekolah Apa Apartemen kita tinggal Terus ini kita lagi mau Saya mau kasih lihat kalian ke hutannya Kita mau masuk Untuk Ke hutannya teman-teman Terima kasih Nah disini tuh udaranya sejuk banget ya teman-teman Jadi Kan karena di Apartemen Sumpak ya teman-teman Jadi mereka tuh Setiap Apa ya Setiap hari tuh jalan kesini teman-teman Jalan untuk menghirup Udara segar teman-teman Jadi biar Apa ya namanya Biar mencium aroma tanah gitu Jadi ada tiga jalan kesitu Kesini sama kesitu teman-teman Kesitu juga bisa simpat jadinya Jadi saya Contohnya Kemana ya kesitu Kesini dulu Saya tidak bisa Tidak bisa Namanya Lama-lama teman-teman Soalnya si Bob kan Saya mau jemput di Bob sekolah teman-teman Nah seperti ini Ini enak banget deh teman-teman Kesini tuh Kayak Relaxasi Mencium Apa Pohonan Ada apa ya Jadi disini ada tempat saungnya juga teman-teman Kayak duduk Jadi bisa barbekuan Siapa aja yang mau barbeku Yang mau Duduk Sambil Apa istirahat Abis jalan kaki teman-teman Nah disini tuh ada Tempatnya teman-teman Nah jadi Mereka tuh Biasanya kesini Kayak bawa Apa Jalan-jalan Bawa peliharaan mereka teman-teman Terus bawa anak kecil Anak mereka Biar mungkin gak bosan kali Di apartemen yang sempit kan Jadi dia Jalan kesini teman-teman Tuh seperti itu yang depan tuh Dia bawa anak bayi Sebenarnya Saya juga takut teman-teman Kesini Tapi sebentar aja ya teman-teman Biar kalian bisa lihat Gimana sih Wilayah Apa Area maksudnya Suasana tempat kami tinggal Teman-teman Nah tuh teman-teman Ada Rusanya juga disini Ih jadi takut deh gue Aduh Jadi takut deh Tapi Gak apa-apa sih Mereka tuh Matanya kalau Ketemu rusa Gak usah Biasa aja gitu Ntar Soalnya Ntar Rusanya sendiri teman-teman Yang kabur Seperti itu Tuh ada lagi Seorang ibu-ibu Seorang ibu-ibu dia Apa-teman Bawa anak bayinya Udah mungkin Sampai sini aja Kali teman-teman Nah Saya putar balik Teman-teman Soalnya gak mau Sampai ke ujung Gak tau apaan itu Apa namanya Ujungnya Takut ketemu binatang Jadi Balik Tuh teman-teman Kayak di belakang saya Ada apa Ada orang yang bawa Anjingnya teman-teman Piharan mereka Jadi Kalau disini Peraturan untuk anjing Tuh gak boleh ya Teman-teman Kayak Ups Barangan tuh gak boleh Jadi mereka nanti bisa Kena apa namanya Ada Bisa Apa Kena denda teman-teman Jadi mereka bisa kena denda Kalau ada Peliharaan mereka Yang pup sembarangan gitu Nah Jadi juga disini Banyak Kayak apa Beberapa tempat main Teman-teman Untuk Anak-anak ya teman-teman Ada berapa titik ya Kalau gak salah sih Nanti Kita hitung ada berapa ya teman-teman Disini tuh Untuk anak-anak Bagus banget teman-teman Apa namanya Kalau untuk Apa Permainannya Kayak prosotan Kayak Yunan gitu Banyak teman-teman Jadi Sejahtera Anak-anak disini teman-teman Ini tempat sekolahnya Ibob teman-teman Jadi Sekarang kita jemput Ibob ya teman-teman Kan suka lepas Suka lepas Jaktor sepatunya Kita jemput Ibob Jaktor sepatunya Begitu Ibob kayak orang kaya Keliatannya Oh gitu Nah sekarang Saya mau Ke Supermarketnya Teman-teman Nah di belakang supermarket itu Masih Kita mau ke Gipo Tadi mama Salah beli Bob Eh Salah Apa Mama makan Tapi makan itu Makan Papa beli apa sih itu Daging Burung Pantes Rasanya gak enak Ini ada Toko buah Toko sayur Terus ada Toko burger gitu Ada Nyam-nyam Ada Toko Keget mama Ini supermarketnya teman-teman Tuh toko coklat Iya taruh dulu ini Sekolah Ayo masuk Kita masuk ke supermarket Mana mau Ini cafe Itu terus gedung nomor 2 Nomor 4 Disitu Tuh gedungnya tuh begini Apa itu Katanya Ini salon Ini apa namanya Tukang jahit Sama Cafe Sama Kopi Nih Sama Apatik Tuh Situ Toko hewan Ini dokter gigi Ada mama Kalau itu Tadi Jadi apartemennya Dimulai dari situ Tuh teman-teman Situ Satu Sama Situ Nah yang kalau situ Udah bukan ya teman-teman Itu udah Di luar gerbang Nah ini kan Tempat pemainnya Satu Tersaya Kita pindah-pindah lagi Hari ini aku harus Jamping Hati-hati Sudah gerantungan Udah gerantungan Enggak Dia gak mau Dia ada teman lain Bob Bentar aja Dia lagi sibuk Teman-temannya Boleh mama bayarin Boleh mama bayarin Bayarin apa Football Sewa itu Lapangan Orang yang pada main bola Patungan Ayo kita ke tempat Permainan yang kedua Ini kita yang kedua Sini dulu Ini tempat permainan Yang kedua Ini Tempat permainan yang kedua Ini namanya Jungkat-jungkit Tidak kuat Tidak kuat Tidak kuat Udah Hey Mama Busa kaksa Ya Joda pindah nah ini yang ketiga nih teman-teman tempat permainannya ini yang ketiga tempat permainannya tuh disitu rumah kita tuh teman-teman mbak jadi kalau ini dikit sih tempat permainannya sedikit banget tuh cuma ini sama itu doang dirusakin deh tuh ini tempat pasirnya teman-teman jadi bisa main pasir disini tuh enak banget ya pak pak ini tempat permainan kita yang kita datangin yang ketiga ya teman-teman ini langit disini tuh emang kayak deket kerasa kayaknya deket banget kalau dari Indonesia kan kayaknya jauh cuma kalau dari Belarus dari sini tuh kerasanya deket sekarang kita mau pindah dari permainan yang ketiga ini yang keempat nih sebelah sana deket sekolahnya ibup di blok di sampingnya si ibup nah itu tadi tempat hutan yang kita datangin teman-teman eh yang saya datangin ini lewat zebra cross jadi untuk pejalan kaki ada wilayahnya sendiri ini kita mau datang ke tempat football yang tadi ini tempat footballnya tuh begitu tuh empat lapangan bola tuh teman-teman disitu wow dia sudah di ratas tempat footballnya ini ayunan lagi ini lumayan banyak nih permainannya tuh tadi yang keempat ya teman-teman itu tadi yang keempat ya teman-teman permainannya nah teman-teman kalau kita gedungnya nomor 12 ya teman-teman disitu tuh jadi depan-depanan sama sekolahnya ibup ini teman-teman sekolahnya dan mereka juga disini banyak disediain setiap tower tuh ada tempat penitipan sepeda kayak gitu nih ini gedung kita tower kita tinggal apartemen kita tinggal di sebelahnya itu sekolahnya ibup di sebelah sana itu ada dokter gigi, apotek, terus ada tempat kue, jualan kue, terus toko hewan, terus tukang jahit, kayak seperti itu, terus salon itu 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 nya bukan terpemasarannya apa apanya jadi itu apa tulisannya kuar cira zele, 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 niere, bor tempatnya alexandrova ini jalannya namanya alexandrova tuh disitu ada toko buah toko buah kita balik lagi ke tempat apa namanya yang tadi kegipo tempat sualayan sualayan supermarket ngapain itu maksudnya nah ini tadi supermarketnya disitu masih ada lagi tuh apartemen jadi apa adeknya suami saya punya juga dia apartemen disitu tapi disewain sih nah sekarang ini ke tempat permainan yang nomor 5 tuh kan teman-teman jadi setiap tower itu ada tempat penitipan sepedanya kita kesini dulu tuh ini building nomor 3 tower nomor 3 ini tempat permainan yang kita datangin ini udah nomor 5 ini karena udah sore jadinya gelap ya teman-teman mamu gak boleh deh udah gede ntar mamu oh iya bisa ayo mamu dorong satu dua tiga kenceng gak kenceng gak udah gak kenceng udah gak kenceng wah kenceng kan udah 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 pusing ini hutannya nih kita mau ke tempat yang terakhir gedung tower yang terakhir nih ada permainannya juga teman-teman ini yang ke-6 ya teman-teman jadi setiap building tuh setiap area ada permainannya lihat katanya sekarang ke situ ini hutannya teman-teman tuh jadi apartemen ini tuh dikelilingi eh apa tapi apartemen ini tuh gedung-gedungnya itu banyak terus juga apa di sampingnya itu ada hutan seperti ini hutannya itu gede dia kayaknya luas sampai ke sana cuman saya gak berani kalau masuk ke dalam sendirian biasanya muslim nah seperti itu teman-teman nah saya juga kalau disini di Belarus gak pernah jalan jauh-jauh teman-teman paling di sekitar area apartemen supermarket seperti itu nah ini tuh yang terakhir nih teman-teman ini tempat permainan anak-anak yang nomor 6 jadi banyak banget disini tempat permainannya teman-teman tuh ini tuh aduh kalau di Indonesia tempat begini udah bayar nih tempat ada htm-nya ada tiket masuk bayar seratus ribu kalau disini i-bob ada banyak banget ya tempat permainannya ya jadi happy dong i-bob ha are you happy i-bob saya udah bisa baca sih tulisannya tapi belum bisa semuanya tau artinya teman-teman udah bisa tulisan bahasa rusia alhamdulillah karena saya kan les juga les bahasa rusia tuh tapi kayaknya cuma sekali sekali dua kali besok udah gak soalnya mahal saya gak apa gak ada biayanya untuk kalau sering-sering les gitu jadi ini yang terakhir ya teman-teman buildingnya tuh ini nomor berapa sih ini tempat si itu tuh adeknya suami tempat si Joseph oh jatuh-jatuh bisa gak kuat woi sini ayo ke situ situ belum tadi aku menuju sana-sana masa sih tinggi banget perasatannya nah berhubung si Bob besok libur jadi saya bolehin dia main teman-teman dan dia juga di sekolahnya tuh makan sore udah makan makan tuh pagi siang sore tiga kali udah dikasih makan iya bisa-bisa mama gak boleh main ini deh orang udah gede gak boleh main wahana ini bapak tegangin bapak takut takut bapak 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 semuanya gak ada htm htm hei perasatan yang kedua iti masa iya ya tinggi banget ya by the way tuh gak apa-apa Bob ini kan pasir bawahnya gak apa-apa kan udah ini ntar dicuci gak apa-apa gak apa-apa gak jatuh enak ya Bob situ-situ disitu ujung udah deh teman-teman ini yang terakhir tuh tempat yang terakhir kita ngebolang ngebolang alan-alan alan-alan ayy baterai mama sudah lobet jadinya gelap emang udah sore sih ini cahayanya harus dilihat benar-benar nih malumlah hp 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 murah hp murah nih pakenya hp murah yaudah bisa dong ntar kalau ada rezeki ganti hp kamera aduh haduh aduh aduh naik kita jadi tinggi nah teman-teman jadi sepertinya udahan dulu ya teman-teman videonya nanti lain kali saya bikin lagi teman-teman videonya jadi sekarang udah sore waktunya ibup makan mandi dan juga istirahat teman-teman terima kasih teman-teman bye-bye